Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe, supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih, langsung saja Tari Tortor, sejarah, jenis, fungsi, dan gerakannya Iya teman, Tari Tortor adalah tarian khas dari suku Batak Toba Yang ada di Provinsi Sumatera Utara Tarian ini menjadi hal penting bagi budaya dan adat dari suku Batak Melalui tarian ini teman, masyarakat Batak mengutarakan segala harapan, doa, dan perlindungan Karena itu, Tari Tortor bersifat sakral Biasanya tarian ini dilakukan pada upacara kematian, penyembuhan, panen, dan lain-lain Tari Tortor diperkirakan sudah ada sejak zaman Batak Purba Namun pakar Tari Tortor mengungkapkan tarian ini ada pada sekitar abad ke-13 Iya, di masa itu Tari Tortor diwujudkan sebagai sebuah persembahan pada roh leluhur teman Sifatnya sakral dan digunakan dalam upacara-upacara tertentu Kemudian pada saat agama Kristen masuk ke wilayah Silindung Tari Tortor dikenal sebagai kesenian dan menjadi bagian dari kebudayaan Batak Jenis Tari Tortor dan fungsinya Yang pertama, Tortor Pangurason atau pembersihan Ya, jenis Tari Tortor Pangurason biasanya dilakukan saat ada pesta besar Tarian ini berfungsi sebagai permohonan dan pembersihan agar pesta bisa berjalan lancar Biasanya sebelum diadakan sebuah pesta, masyarakat Batak akan membersihkan tempat dengan jeruk purut Kegiatan itu dipercaya bisa menjauhkan dari bahaya dan bencana Yang kedua, Tortor Sipitu Cawan atau Tujuh Cawan Ya, saat ada pengangkatan atau penobatan Raja Batak Maka Tari Tortor Sipitu Cawan akan dipertunjukkan Jenis Tari Tortor satu ini menggambarkan Kisah tujuh putri kayangan yang turun ke bumi Untuk mandi di gunung pusuk buhir Lalu pada saat yang sama, datang pula pisau tujuh sarung atau pisau sipitu sasarung Yang ketiga, Tari Tortor Tunggal Panaluan Ya, jenis Tortor Tunggal Panaluan biasanya dilakukan saat ada sebuah pesta yang terkena musibah Biasanya jenis tarian ini dilakukan oleh para dukun agar bisa mendapat petunjuk Ya, untuk mengatasi masalah yang ada Gerakan Tari Tortor Yang pertama, Pangurdot Ya, Pangurdot adalah gerakan Tari Tortor yang menggunakan seluruh badan Gerakan ini bertumpu pada telapak kaki dan tumit Untuk menopang gerakan badan Sambil menggerakkan tubuh ke atas dan ke bawah Ujung telapak kaki bergerak ke kiri dan ke kanan secara berlahan Saat tubuh bergerak ke atas dan ke bawah Semua gerakan harus disesuaikan dengan hentakan yang berasal dari irama gondang Yang kedua, Pangel Pangel merupakan gerakan anggota tubuh dari pinggang hingga kepala Tetapi daya berat tubuh tetap disanggah pada tumpuan telapak kaki Nah teman, ada istilah Pangel nih gonding dalam gerakan Pangel Artinya adalah gerakan pinggang yang gemulai Caranya adalah dengan membuat gerakan rotasi Atau memutar ke kiri dan ke kanan pada bagian pinggang Gerakan ini juga harus diiringi dengan gerakan tangan, jari dan juga kepala Yang ketiga, Pandenggal Ya ini merupakan gerakan gemulai yang ditunjukkan oleh seluruh anggota tubuh Biasanya gerakan gemulai ini terlihat pada gerakan lengan, telapak tangan dan jari tangan Cara melakukan gerakan pandenggal adalah dengan membuka kedua telapak tangan Kemudian angkat ke atas secara berlahan Kemudian turunkan juga dengan cara perlahan Dan menelungkupkan kedua telapak tangan Nanti gerakan ini seolah-olah akan memperlihatkan gerakan jatuh yang halus Yang keempat, Siang Kupna Gerakan ini mencakup gerakan leher yang harus seirama dengan gondang dan urdot Yang kelima, Hapun Nana Gerakan ini merupakan ekspresi yang ditampilkan dari penari Bisa berupa ekspresi gembira, duka atau sukacita Musik pengiring Ya, musik pengiring Tari Tortor dikenal dengan nama Manggondangi Yaitu berbagai alat musik khas dari Sumatera Utara Contoh alat musik Manggondangi adalah Gondang, Ogung, Oloan, Sarune, Gordang, Ihuton, Panggora, Doal, Hesek, dan Tanganing Nah teman, ada keunikan dari musik pengiring Tari Tortor Yaitu Gondang Ya, saat mengiringi Tari Tortor digunakan 9 jenis gondang Atau dikenal juga dengan Gondang Sembilan Nah teman, itu tadi adalah Tari Tortor Sejarah, jenis, fungsi, dan gerakannya Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton